Kalau itu sudah terbentuk, saya yakin orang yang mencoba mengedarkan arkotika, saya rasa berpikir. Apakah pejuang-pejuang ganas, apakah kader-kader ganas ini, kalau mati termasuk mati sahih, ini penting Pak, karena ini kita membela umat. Karena narkoba itu kalau dari istri gelang, maju sedikit kayak buruk, sudah ada itu apa-apa ini? Jangan salah, kita mendukung sekali, apalagi dari Polres Tangerang Selatan, khususnya Bapak Ibn Junaidi yang dari fungsi Resna Harkoba, sangat mendukung sekali dengan adanya informasi, memberikan informasi, mencarikan informasi kepada kami, khususnya dari Resna Harkoba. Kami akan menindaklanjuti kegiatan tersebut, menumpas yang namanya narkoba mungkin dengan cepat. Dengan adanya laporan dengan cepat, insya Allah kami dari Kepulisan pun akan bergerak. Kita sama-sama kerjasama, koordinasi antara lingkungan, ketua pemuda, ketua RT, alim ulama, tokoh masyarakat, Lura, Hinamas, Babinsa, atau Koramil, Pak Polsek, mari kita adakan koordinasi yang mana perlu adanya kerjasama. Diberikan kata selamat dan penerangan SKF. Narkoba, diberikan pelacaran dalam rangka utung. Pembrakas Insya Allah kami akan bekerja keras, sebuah tetangga yang dibatuh oleh teman masyarakat. Juga kami akan berkoordinasi dari pihak Kepulisan Kepulisan juga. Antara sekolah-sekolah, yaitu di SMK, baik di wilayah kasel, maupun sebuah kasel. Sudah tiga kali kami melakukan desosialisasi, di SMK 5 dan SMK 1. Ya, harapan kami dengan terbentuknya DPD Ganas Kota Tangsel, yang sudah lalu kami lantik, sekarang sudah ada pelantikan di DPC-DPC Ganas Serpong dan Ganas Kecamatan Serpong dan Ciputat. Jadi, dengan adanya DPD-DPC yang ada, kami harapkan masyarakat segera bergabung, menjadi kader Ganas, agar lingkungan Kecamatan-Kecamatan itu di semua tempat ada kader Ganas. Terima kasih telah menonton!